Halo guys pada video kali ini kita mau jelasin gimana caranya bikin icon senjata nah pada video sebelumnya di tutorial bikin custom senjata kan kita sudah jelasin tuh gimana caranya bikin senjata custom sampai bisa digunakan di in-game ya tapi kan kemarin ada kekurangan yaitu icon yang belum ada ya Nah pada video kali ini kita bakal nyambungin tutorial sebelumnya untuk ngelengkapin apa yang belum ada Oke seperti contohnya di sini pada Inventory ini image-nya masih not found ya yang kita buat waktu itu nah langsung aja kita ke foldernya ini kita masuk dulu pertama-tama kita buka folder cspb kemudian masuk ke cst addons mxmodx config nautilus nah uvpons ini kita buka aja oke di sini kita bakal nyari yang namanya comment eh sorry ada model nah ini kan G36C yang buat kita buat di sini di tab model itu bakal kita gunakan untuk nulis hood kill atau icon kill di pojok kanan atas tuh ya yang hitam biasanya kalau kita kill nah itu dia patokannya menggunakan model ini nah untuk untuk yang di inventory icon atau di shop itu icon senjatanya kita gunakan comment nah ini kita kopas di gfx ya gfx2 untuk tampilan gambar-gambar oke kita kembali ke cst ke gfx nah ini ada listnya bisa kita buka nah pada bagian D D D nah D ini untuk nampilan icon kill kuncuk kanan atas itu nah dia nulis namanya tuh pake nama yang di sini nama yang model nah pada kasus kemarin kan kita menggunakan nama yang comment ini comment nah pada kasus kemarin kan kita menggunakan nama yang comment ini comment jadi basicnya G36C original ya otomatis si D nya ini yang D D nya kita tetap menggunakan G36C yang ini jadi nggak dioprek-oprek tetap yang original nah untuk yang icon nanti kita bikin sendiri ini bisa kita copy nah kemudian comment ini kita copy dari sini harus sama supaya nanti di ingame nya atau di launcher itu muncul senjatanya sesuai dengan namanya nah ini kan belum selesai ya karena ada informasi di sini ini kan launcher weapon inventory itu alamat alamat image nya ya kayak contohnya launcher weapon inventory 0 ada di sini GFX launcher weapon nah ini inventory weapon 0 nah kalau kita buka itu disini ada koordinatnya nih ini koordinat dua angka dan dua angka belakangnya ini ukuran gambarnya misalkan ini 117 x 57 ya nah berarti ini G36C ini ukurannya 117 x 57 gitu wilayahnya yang bakal ditampilin di inventory jadi nggak kebawa semua gitu untuk untuk 24341 nya itu titik koordinatnya dari sini 344 dari sini ke 341 gitu nah ini kan inventory penol ya nah berhubung di sini udah penuh ya udah penuh kita mau coba bikin disini inventory penempat nanti tapi tetap kita copy dari G36C yang normal ya ini kita edit aja di Photoshop supaya ada bedanya untuk editnya bisa pakai Photoshop atau paint ya paint.net cuman pada video kali ini ini kita mau jelasinnya pakai Photoshop karena menurut saya Photoshop itu lebih presisi ya ada ada magnet untuk untuk bisa nyelesaikan alijmennya jadi bisa di tengah-tengah untuk enak gitu ada pembatasnya nah ini kita udah buka yang lapak kosongnya ya tapi kita buka juga yang buka juga yang original nya untuk kita copy G36C nya aja nah ini G36C nya bakal kita copy untuk video base nya copy dan kita taruh disini nah ini kan masih random ya nah kita mau bikin ukuran pakem nya ya kalau kita sendiri di korobox gunakan pakem ukurannya yang sesuai inventory biasanya kayak gini kita bikin shape dulu klik nah korobox biasanya menggunakan angka 205 57 ini yang angka ini kita salin kesini ini kan yang ukuran tadi ya ukuran 205 57 nah kita minimize lagi nah ini kalau udah selesai kita bikin nah ini seperti ini nah ini untuk mengetahui batasan-batasan senjata kita nanti yang mau ditampilin itu nah kalau gini kan hampir kena ya usahakan jangan sampai kena nah seperti ini oke ini udah cukup tempatnya nah sekarang si senjatanya nih kita taruh ke dalam kotak ini supaya nggak ini kan kotak ini mau diseleksi ya nanti titik koordinatnya kita tulis di sini nah usahakan si senjata jangan sampai lewatin batasnya kalau ngelewatin tuh nanti dia nggak di in game-nya kepotong gitu gambarnya nah untuk biar bisa presisi di tengah ini biasanya kalau di Photoshop udah ada magnetnya yang no nah nah gitu cuma biar lebih-lebih presisi kita biasanya menggunakan ini senjatanya di klik-klik sekali tekan ctrl klik si base-nya nih si base hijaunya nih nah ini nanti kita ada allegement nih bisa di tengah tengah atas bawah tengah tengah kiri kanan tuh nah ini udah pas di tengah gitu nanti kan GAT-GATMC masih original ya masih ada bedanya nanti kalau di inventor nggak bisa kelihatan bedanya nah kita mau copy gambar dari internet ini desain yang kemarin kita paste ke GAT-G6C nya supaya ada perbedaan kita bisa tambah layer kemudian tekan ctrl alt ke G supaya si layer yang atasnya ini hanya nempel ke GAT-G6C jadi nggak keluar-keluar gambarnya maksudnya kita bisa paste nah udah kelihatan ini ada bedanya ini kan udah ada efek tekstur-teksturnya udah lebih gahar lah ya bandingnya bisa kita main aja nah oke umpamanya kayak gini ya atau bisa lebih di gelapin lagi ke GAT-G6C ini supaya lebih kelihatan oke ini kelihatan petir-petirnya gitu ya nah lihat coba ini dua deh nah kalau kemarin ada sedia saatnya kita ngatur koordinatnya nih caranya pakai ini nih info kalau di sini nggak ada bisa tekan Windows info info ini bakal ngasih tahu nih di kolom sini akan ngasih tahu koordinat atau koordinat gambar yang kita gunakan nah caranya gimana biar tahu ini tinggal kita selesai pakai rectangle dari ujung sini ujung sini nah disini ada terlihat ya ada angka 410 dan 170 nah itu koordinatnya ya Nah kalau yang bawah itu sesuai tadi yang yang 20557 kita tulis 410 170 ya Nah untuk file ini kan inventory 84 PNG nah itu kita harus sesuaikan sini inventory 84 PNG kalau sudah bisa di save Nah untuk senjatanya ini kan hijau ya kita harus hidden aja nih disini nih hidden sebuah nanti kalau di save supaya nanti kalau di save nggak kelihatan hijaunya gitu ini bisa tinggal kita tekan shift klik dulu satu tekan shift klik semua ctrl-e ini udah jadi satu gambarnya kita save ctrl-e ini bisa di close nih ini juga di close nah jadi si gambar kita inventory model ada kita bisa cek ini ya yang versi modnya nah kalau udah selesai ini bisa kita cek sini di launcher dan di game game nah edit ada ya senjatanya udah udah berubah beda dengan ketiga MC yang biasa sempurna berubah Hai inventory pun berubah Hai teman kita tes hai 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 Terima kasih. Nah ini udah ada ya Inventory. Nah ini berhubung saya edit lagi sekiannya kemarin. Ini agak tidak berbeda. Nah. Ini ada unlocknya. Nah mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kalian suka. Dan share ke teman-teman kalian yang juga suka modding. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.